Sekarang saatnya moment of truth, kondisi mesin seperti apa, kalau kata tebakan Mangroni sih aman, terus kata dia bloknya juga baru, kita lihat 3, 2, 1, kita buka. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue, Erindra dari Street Art Custom, dan kemarin kalau kalian follow di Instagram gue, gue tuh mimpi ngerestorasi Rx King, dan akhirnya, nih gue mengapa impian gue untuk beli Rx King. Nah, ini adalah Yamaha Rx King yang gue beli kemarin, harganya Rp18.500.000, gak tau deh, murah apa enggak, biasanya kan kalian kan, oh bang mahal, wah bang murah, cuman hari ini gue belinya Rp18.500.000, belum gue bongkar, sekali lagi belum gue bongkar, dan ini kondisinya bahan. Cuman sekarang tuh, gue lagi bingung, ini mau dimodifikasi apa direstorasi enaknya ya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, di bawah. Tapi sebelumnya, gue akan jelasin dulu Rx King yang gue beli sekarang, dan sedikit nge-review plus minusnya tuh apa ya motor ini. Motor Rx King yang gue beli ini, tahun 2001, pajaknya lengkap, suratnya hidup, eh kebalik ya, pajaknya hidup, suratnya lengkap. Kayak gitu, nah kita dengerin dulu suaranya, supaya kalian gak penasaran, suara langsamnya, nah ini seperti ini nih suara langsamnya ya, rame-rame bisa ngedeket. Ya, suara langsamnya seperti itu, kita geber sedikit, geber-geber sedikit aja, tipis-tipis. Ya, suaranya. Ini Rx King lah ya, terus lampu-lampunya tidak hidup, cuman lampu depannya aja nih, eh hidup deng, stand-nya hidup. Lampu depannya ini, klip-klip, gue gak tau nih kenapa maksud dan tujuannya, ya. Stand belakangnya hidup, RPM-nya hidup, bensin hidup, tuh hidup-hidup semua ya, netral hidup, cuman agak redup-redup gitu, kayaknya akinya juga agak bermasalah. Tapi gak apa-apa, nanti kan pun kita ganti. Ini kalau bodi-bodinya sih, kalau dilihat, ya lumayan lah ya. Kalau sepintas dari jauh sih memang kelihatannya seger banget, tapi mungkin ada beberapa detail yang harus kita di-touching. Kayak misalnya tankinya masih bagus, gak ada penyok kalau gue lihat, cuman memang udah kusam banget. Stripping-strappingnya, udah kusam juga. Cover kiri-kanannya. Joknya kayaknya ori, gue juga belum lihat bagian bawah. Tapi kulitnya tidak ori. Terus, lampu depannya model seperti ini. Speedometer original, spark borer-nya gue gak tau nih ori apa enggak. Soknya sih original ya. Pangreman juga original, cuman tutupnya sudah seperti ini, kurang asik. Untuk hand grip, eh hand grip, saklar-saklar, ini kayaknya pake Scorpio nih, gak ori. Ini gak ori, bagian belakangnya juga original, cuman kondisi sudah kusam, sand-nya juga sudah ngampleh kayak gini ya. Tapi, it's okay, dengan harga Rp 18.500.000, kenapotnya. Kenapotnya ini, gak tau nih ori apa enggak, soalnya gak ada tulisannya. Biasanya sih yang asli ada tulisannya, terus food shape-nya ditekuk ke atas gitu. Blok mesin, kondisinya, ya biasa aja ya. Ya, namanya juga motor bahan. Nanti akan kita, akan kita bongkar dulu sebelum kita restorasi atau modifikasi. Gue masih galau antara itu. Yang jelas, mesin harus seger. Kayak kemarin gue restorasi ninja kan, harus disegerin dulu. Yaudah, kita bawa aja ke workshop yuk. Sekarang kita bongkar. Enaknya wrecking tuh, kita gak perlu turun tanki ya? Gak perlu. Gak perlu turun tanki. Lebih simple. Lebih simple ya, karena dia juga naked, gak ada fairing-fairingnya beda sama ninja gue kemarin. Lain kita cuma copotin nalpot. Sudah, buka ini aja. Arburator buka dulu. Kita lihat nih. Dek-dekan ya. 18,5 juta gue beli kondisi seperti ini. Apakah seger, gak perlu beli blok mesin lagi, gak perlu ganti piston set. Kita lihat aja. Moga sih gak ya, jadi budget gue bisa lebih hemat. Dan bisa budgetnya dialokasikan ke tempat yang lain. Maksudnya spare part yang lain. Kalau dari headnya sih, biasa-biasa aja. Cuman lagi-lagi lem merah ini dia. Lem merah ini nih. Selalu. Cuman untungnya sih gak sampai melebar keluar-luar ya. Agak rapi nih kayak mekanik yang dulunya. Kenapa sih dia pakai lem merah? Biasanya males beli parking. Oh, males beli parking. Iya, 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 iya. Nah, kalau menurut lu, kalau ngeliat dari headnya aja, emang ngeliat dari tampilan motor, kalau dari suara, tebakan lu gimana? Motor sih, ini kalau buat blok seher aman nih. Bener loh. Kita lihat ya, tebakannya Mang Roni. Kalau kata dia, pendengaran dia, blok sehernya aman. Setang seher? Setang seher ada sedikit, tapi masih wajar sih suara-suara. Suara dua tak lah. Suara dua tak. Kertek-kertek. Iya. Ini baru nih bloknya. Nah, so? Iya. Kalau kata Mang Roni, bloknya baru. Iya, baru nih. Udah, bisa dibuka. Sekarang saatnya moment of truth, kondisi mesin seperti apa. Kalau kata tebakan Mang Roni sih aman. Terus kata dia, bloknya juga baru. Kita lihat. Tiga, dua, satu. Kita buka. Tadah. Kita lihat. Oke. Piston sih mulus ya. Kalau dari penglihatan gue sih, pistonnya mulus. Coba Mang, bawa sini Mang. Berdiri Mang. Sini Mang. Gimana, 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 gimana. Ini bloknya sih. Ini habis kayak quarter-an ya. Hmm, quarter-an ya. Quarter-an. Ini tipenya YP-S1 nih. Kenapa tuh? KW. Enggak, bukan KW. Oh, bukan KW. Emang-emang 2000 tahun-tahun muda lah. Tahun muda ya. Tipenya YP. Tapi oversize-nya bagus, kak? Oversize-nya, nanti coba lihat. Kita lihat nih. Mesinnya udah oversize. Udah nggak nol. Cuman, kalau R.A.King bisa ya oversize ya? Bisa oversize. Nggak kayak Ninja ya? R.A.King oversize. Amannya berapa? Sampai untuk tipe Y, Y ya. Kalau ini, tipe ini paling cepe. Cepe? Cepe. Itu udah maksimal. Di atas itu maksa. Kalau Y, tipe Y-nya yang keluaran Jepang asli, itu bisa sampai 300. Oh, tapi ini kan nggak Jepang. Ini bukan Jepang. YP, Yamaha Pulau Gadung. Oh iya bener. Yamaha Pulau Gadung bener. Kita lihat udah oversize berapa. Kita cek yuk pistonnya yuk. Dikorek-korek dikit nanti pistonnya. Tapi sih, pistonnya bagus ya. Abis itu kita cek juga stang seharna. Kalian ini, kerak-keraknya sekalian dibersihin. Jadi dicunap. Nah untungnya, dia beli packing nih. Dia beli packing. Jadi nggak perlu, nggak pakai lem merah di sini. Coba sini sini. Ini nggak ada lem merah. Nah sekarang, kita lagi lihat dia oversize berapa. Kita cek. Kok itu nol? Maksudnya piston itu? Oh blok dong, kompresi. Siakin tuh oversize? Kok itunya emak? Nggak ini? Kompresi turun dong? Bloknya? Buka, buka, buka. Kita, biar, biar. Ini agak aneh nih. Apa salah tebakan, apa salah apa, kita lihat. Lalu di blok ya kalau kata Mang Roni, oversize, cepek. Tapi di sehar yang nggak ada tulisan oversize. Aneh sih. Apa salah Mang Roni ngeliat si liner seharnya, kita lihat aja dulu. Kita buka aja, bener-bener buka. Udah gantian nih, baru nih blok tear-nya. Eh, pas tear-nya. Tapi ini gue pastiin, ini KW. Kenapa? Beda. Piston-nya KW. Piston-nya KW. Warna-nya. Eh, eh, eh. Oh iya bener. Warnanya beda, warna kusamnya beda. Itu gue pastiin, seharnya KW. Oke, kata Mang Roni pistonnya nggak ori. Ganti piston aja kali ya. Ganti piston aja. Biar lebih. Efeknya apa sih? Efeknya gampang panas. Kalau ini? Dia bisa-bisa muai kalau sehar-sehar KW itu. Karena saat temperatur berapa, ketik muai-nya kalau yang ori. Ada batasannya. Oke, batasan lebih tinggi yang ori. Iya. Jadi pistonnya, ringnya berarti KW juga doang. Berapa sih KW. Biasanya satu set tuh, KW-KW-an. Nah, ini nggak ori, tapi blok ori ya. Blok ori. Blok ori, blok nggak perlu quarter? Nggak, nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu dikurang aja. Nah, ini nih. Kenapa tuh? Ini. Hah? Jadi kemungkinan dari sehar ini, muai. Akhirnya dia agak-agak ceket sedikit. Berarti nggak aman. Ini mah aman. Gitu. Nggak perlu di quarter? Nggak perlu. Ya udah. Aman, oke. Ini? Nggak, nggak. Oh, iya nggak. Cuman gesekan baru aja dia. Ya, karena ini seharnya KW sayang ya. Jadi buat temen-temen kalau mau restorasi atau perbaikan, kalau pakai yang KW-KW gini tuh malah umurnya nggak panjang. Sayang, dua kali kerja. Ongkos mekaniknya dua kali. Apalagi masuk S-HC, mahal. Jangan. Harus pakai yang ori. Ya sudah. Kalau gitu kita beliin piston ori. Sambilan kita tune up. Oh iya, setang sehar kita belum cek. Koclak nggak? Mang Roni. Kita cek dulu yuk. Mau sama nih, kelar bambunya gue KW. Coba liat. Kelar bambunya kalau gitu. Entah dari mana lu kelar bambu KW? Itu pelornya bentuknya beda. Yang ori. Agak-agak gendut sedikit. Oh, dia nggak gendut. Ini terlalu kecil. Pelor. Kalau yang paham ya, memang si kelas mata sih ya. Tapi kalau yang paham untuk anak eraking, paham ya bentuk kayak gitu. Kerincingan alias kelahar bambu piston KW juga. Jadi kita sekaligus ganti ori. Setang sehar aman ya. Setang sehar aman? Aman. Nggak ngoclak ya? Nggak, ini masih toleransi segini aman ya. Aman. Dan kemungkinan ini mesin juga udah turun. Soalnya ini lem-leman udah baru. Oh iya, bener. Oh iya, bener. Iya, iya. Ya mungkin dia udah di restorasi atau diperbaiki lah. Perbaiki tipis-tipis mungkin. Cuma sayangnya pakai bahan pistonnya kenapa KW gitu. Padahal bloknya ori sayang loh. Yaudah, kita akan beli. Alhamdulillah berarti budgetnya nggak terlalu bengkak. Gitu. Itu aja. Jadi episode kali ini cukup sampai sekian. Yang penting kita udah tahu dengan beli eraking 18 juta ini. Tahun 2001. Kondisi mesinnya, Alhamdulillah. Nggak banyak masalah. Gue cuma tinggal beliin piston aja yang original. Terus ringnya juga original satu set sama kelahar bambu dan paking-pakingnya. Dan sekarang kita tune up aja. Ini nggak terlalu ribet. Itu aja. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan. Jauhi narkoba serta pornografi. Dan jangan pernah duduk di toilet. Jombo. Gue Rindra Pukasa. Bye. Sub indo by broth3rmax